Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat cara mencatat informasi P3DI Baik itu PDI, TKDI ataupun import di aplikasi sakti tahun 2023 Ada pun langkah singkatnya teman-teman Untuk pencatatan di aplikasi saktinya Kita login sebagai pengatur komitmen tahun anggaran 2023 Pilih menu komitmen, pilih ROH, pilih pencatatan informasi P3DI Nanti silahkan pilih jenis dokumen yang ingin dicatat Coba kita langsung praktikan login ke aplikasi saktinya Di sini kami sudah langsung login dengan pengatur komitmen tadi tahun anggaran 2023 Untuk pencatatannya tadi, menu komitmen, ROH Ke bawah ada menu pencatatan informasi P3DI Silahkan dipilih Misal ingin mencatat jenis dokumen SPBI non-BIST Maka akan muncul di sini teman-teman dokumen yang sudah kita rekam Sebelumnya, misal kami ingin mencatat yang pembayaran jasa Telepon ini, silahkan nanti dipilih saja dokumennya Pilih, untuk melakukan pencatatan, pilih, belum dihukum Silahkan nanti dipilih teman-teman Jika lebih dari satu, nanti tinggal pilih semua penghalaman Jika lebih dari satu Tinggal pilih input atau ubah Kita akan mencatat klaster P3DI Pilihannya cuma 3, import, PDI, dan P3DI Untuk menentukan apakah itu import, PDI, atau P3DI Tentunya ada pedoman dan petunjuknya Untuk panduan umum Petunjuknya sudah ada Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Ini, silahkan dilihat dan dibaca di pedoman ini teman-teman Lista teman-teman download di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media fair Untuk keringkasannya, teman-teman, disini sudah ada Kamus Geritria P3DI Sakti 2023 Misal tadi, kita ingin mencatat Pembayaran Langganan daya jasa listrik Disini ada sudah, untuk daya jasa listrik Ketentuannya Coba kita cari, teman-teman Ini, untuk langganan daya jasa listrik Ayang dan pos Disini Kategorinya PDN 100% PDN Jadi tinggal dipilih saja, teman-teman PDN Ini mudah saja, tinggal klik simpan Selesai pencatatannya Oke, seperti itu Untuk yang di luar ini, teman-teman Kita bisa menggunakan, jika di luar yang sudah ditentukan disini Kita bisa menggunakan alur pencarian ini, teman-teman Bisa seperti laptop atau pengadaan barang jasa, atika, dan lain sebagainya Bisa nanti dicari Dengan catatan disini yang pertama Cari nama produk atau nama Pabriknya di Http.tkdn.commanparen.go.id Jika ditemukan, berarti masuk TKDN Silahkan isi presentasi TKDN Sesuai data untuk KBKI-nya Jika tidak ditemukan Di TKDN, silahkan cari Dari perinsinya, teman-teman Jika ditemukan, berarti masuk PDN, otomatis akan Terisi presentasi 100% Jika tidak ditemukan, langkah 1 dan 2 Berarti masuk penguduk impor Untuk masalah pencarian disini, teman-teman Sudah kami sampaikan pada video kami di tahun sebelumnya Silahkan nanti dilihat kembali, teman-teman Untuk masalah pencarian Seperti yang pengisian ATK Misal pembelian barang atau laptop Yang ini, teman-teman Disini ada contoh dari kami Pembelian laptop Sudah kami catat, teman-teman Ini, seperti ini Nanti silahkan dilihat Berapa TKDN-nya Dicari tadi Dilihat alur pencarian Untuk di luar Alur pencarian, teman-teman Tinggal dibaca Pondomannya yang disini Misal, seperti apa Perjalanan dalam negeri Ini PDN 100% Luar negeri Tentunya impor Silahkan disesuaikan saja Dengan jenis Belanja atau dokumen yang dicatat Uang makan lombok Ini jelas PDN, teman-teman Oke Seperti itu Ini dibaca Yang lainnya disini Untuk yang Umum tadi Bisa dilihat Di Surat ini, teman-teman Oke, seperti ini saja, teman-teman Cara pengisiannya Mudah saja Silahkan diisi Disesuaikan dengan jenis dokumen Yang ingin diisi Yang LS ini Untuk kondoran, teman-teman Jelas Biasanya PDN Seperti ini 100% Ini bisa langsung Nanti dipilih Semua pengalaman Seperti ini Jika lebih dari 1 Tinggal diklik Ubah Untuk ketanggangan, teman-teman Bisa saja nanti diisi Jika ada ketanggangan Jika tidak ada Tidak Apa-apa, teman-teman Tidak diisi Opsional saja Oke, misalnya kami sampaikan Terkait masalah Pecatatan informasi PDKTN Di Sabri tahun anggaran 2023 Mohon maaf Jika ada penyelesaian yang salah Atau korang tepat Semoga ada manfaatnya Yang kata Bila Taufiq Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam